Iran dikabarkan telah mengisyaratkan dukung kenjatan senjata di Lebanon, mengklaim tak bermaksud menyabotase apapun, menekankan hanya mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Mengutip The Times of Israel pada 16 November, hal itu diutarakan oleh Ali Larijani, penasehat senior pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Sementara Lebanon Najib Mikati dan Ketua Parlemen Nabi Beri. Lebih tepatnya, Iran yang merupakan pendukung utama Isbollah, mengatakan pada Jumat 15 November, bahwa mereka akan mendukung keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah Lebanon dan perlawanan Lebanon dalam perundingan kenjatan senjata saat ini. Menyatakan bahwa pihaknya tak bermaksud menyabotase apapun, mengklaim hanya mencari solusi untuk masalah ini. Serai menambahkan bahwa Iran akan mendukung Isbollah dan proksi lainnya dalam situasi apapun. Perlu diketahui dalam postingan X yang diposting pada Jumat 15 November, Mikati menulis bahwa pemerintah Lebanon memprioritaskan penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701 secara keseluruhan tanpa amandemen apapun. Resolusi itu mengakhiri putaran konflik terakhir antara Isbollah dan Israel pada tahun 2006 dan menetapkan bahwa Lebanon Selatan harus bebas dari senjata yang bukan milik negara Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.